Hai teman-teman, bertemu lagi di channel Lazy Hippo Di video kali ini, gue akan membayar janji gue yaitu membahas semua item-item yang bisa kita dapatkan dari Red's Revol Oke, yang pertama kita bahas dulu bagaimana caranya mendapatkan item dari Red's Revol ini Yang pertama, lu harus di hari Minggu Yang kedua, harus di atas jam 7 malam ketika festival kembang api dimulai dan Red akan muncul di sini Caranya gampang, ngomong sama dia seperti ini Dan, kesebelah sini lagi bilang bahwa kita ingin ikut Red's Revol Jadi, sekali tarik itu 500 bel Oke, kita okein aja Oke Nomor 2, Blue Sparker Jadi, ada 12 item dari Red ini sendiri 12 item ya teman-teman ya yang udah gue list dan akan gue review satu-satu Nah, kalian gak usah takut dapat bakal dapat double atau gimana karena memang udah di setel di game ini kalau kalian 12 kali tarik, itu akan dapat 12 item yang lain-lain semua warnanya Jadi, sangat gampang untuk melengkapi item-item dari Red's Revol ini Oke, kita ke tepi pantai dulu biar seru Ups, berantakan Oke, tempat bagus Ya, di sini Kita akan coba satu-satu ya teman-teman Wow, capture Yang pertama akan kita Nah, 12 itemnya dulu deh Gue list dulu yang pertama Bubble Blowers Itu sekali dapet tuh 5 Ini gue 2 kali dapet jadi 10 Lalu, fountain firework Lalu, red sparklers Lalu, red balloon Green balloon Yellow balloon Blue balloon Pink balloon Twitter Kembang api warna biru lagi Lalu, uchiwa fan Dan, pinwheel Kita coba satu-satu ya Jadi, bubble blower itu Kalian hold seperti ini Bentar Kita zoom aja Biar Enak semuanya Dan, di-tube dengan tekan tombol A Tuh, kayak ini teman-teman Nah Cuma bisa di-tube 5 kali Cuma karena gue ada 10 ya gitu Gue bisa Di-tube 10 kali Oke Untuk item kedua Fountain Firework Kita tinggal drop aja Belum Kamera dulu dong Pasti mau pada dekat semua A Wuss Jadi Untuk beberapa waktu Sekitar 5 detikan gitu Dan Si fireworknya akan habis Dan jadi seperti ini Use fountain firework Oke, jangan buang sampah sebarangan Setelah itu Kita akan main kebang api Red sparklers Caranya gampang di-hold Seperti ini Sebentar Kita zoom dulu Setelah itu kita tekan A Akan hidup Dan tekan A lagi Untuk mainin dia Tuh, kayak gini Ini juga akan habis Dalam beberapa detik Banyak nikmurin lagi Ntar habis lagi Oke Red balloon Hold Ya, tekan A aja Untuk tarik-tarik balloon Aksesori sih Gak ada serunya Lalu ada Green balloon Lalu ada Yellow balloon Blue balloon Blue balloon Blue balloon Blue balloon Pink balloon Twitter Gue zoom Supaya Semua kelihatan Tekan A Untuk mentiup Gue udah dapet beberapa Tutor ini Tidak ada varian warna ya Temen-temen ya Tidak ada varian warna Oke Blue sparklers Kita cobain lagi Yang lain warnanya itu Bedanya cuma di Kembang apinya doang Atau di sinarnya Kita gak tau Coba kita coba dulu ya Iya, bener Yang lain cuma di Warna batangan Kembang apinya doang Waktu habisnya juga sama Cepet Ya Oke Setelah itu ada Uchiwa fan Hold Oke Kita lihat Apa kita bisa Berintraksi Dengan kipas ini Dengan menekan Tombol A Oh bisa Bisa temen-temen Oh ya Lucu Oke Yang terakhir Yang ke-12 Pinwheel Huk Pinwheel Kita zoom dulu Oke Oh kita niup Kayak gini doang Oke Tidak ada varian warna Juga dari Pinwheel ini Bentar Kayaknya Ini pinwheel kan Ini satu lagi nih Kita coba ya Tuh bener Tidak ada varian warna Dari pinwheel ini sendiri Oke Jadi itulah 12 item yang bisa kalian dapatkan Dari Red's Raffle Setiap hari minggu Jam 7 Di bulan Agustus Setiap ada kembang api Red bakal muncul Beli disitu aja 12 kali beli aja Paling kalian habis sekitar Sekali beli 500 6 ribu ah Dan kalian bisa melengkapin Semuanya Oke Terima kasih yang udah nonton video ini Kalau suka Like, comment, and subscribe Seperti biasa Lazy Hippo Over and out Thank you